Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kelulut mempertahankan diri terhadap serangan koloni lain. Bisa kita lihat di sini, kondisi kelulut saya pada kota ini disarap oleh koloni lain. Di mana koloni lain merusak corong mereka dan menempelkan di sekitaran corong mereka. Bisa kita lihat di sini ya, mereka sedang keluar masuk dan berputar-putar di sekitar area corong. Di sini bisa kita lihat, lebih dekat ini adalah bentuk pertahanan koloni pada kotak ini dengan cara menutup lubang keluar masuk sarang mereka. Agar koloni lain tidak dapat masuk untuk merusak sarang mereka. Biasanya perkelahian kelulut ini disebabkan oleh perebutan daerah teritorial atau daerah kekuasaan. Yang mana biasanya dilakukan oleh koloni pecahan. Biasanya koloni pecahan baru itu mereka mencari tempat baru untuk bersarang. Di mana ketika mereka tidak menemukan sarang baru, maka mereka akan merebut koloni lain. Nah di sini bisa kita lihat ya, ini adalah bekas daripada anggota tubuh kelulut yang berkelahi. Ini berwarna hijau adalah leher kelulut. Karena leher kelulut itu berwarna hijau. Mereka tempelkan di sekitaran sarang dan ini merupakan propolis yang telah dirusak oleh koloni lain. Dan mereka tempelkan di sekitaran area corong kelulut pada tubuh ini. Bisa kita lihat ya, di sini ada kaki. Nah kaki, sisa potongan kaki kelulut. Ini merupakan suatu bentuk pertahanan mereka. Ketika mereka diserang, maka mereka akan menaruh sisa-sisa bekas tubuh dari koloni lain. Sebagaimana tanda bahwa mereka telah membunuh koloni. Nah di sini adalah kelulut pada bagian dalamnya. Jadi mereka dengan cara menutup corong itu, mereka di dalam aman. Tidak ada terjadi huru hara. Ini menurut bisa kita lihat, ratu kelulut pun sedang aktif ya, membuahi telur. Nah mereka tidak terganggu. Dan dengan cara menutup corong itulah mereka menjadi aman. Jadi menutup corong itu adalah bagian pertahanan kelulut yang terakhir. Dimana jika mereka tidak mampu melawan koloni lain, maka mereka akan menutup corong mereka sendiri. Koloni kelulutnya tetap aktif ya, tanpa merasa ada ketergangguan dari luar kotak mereka. Itulah fungsi penutupan lubang corong pada kelulut. Salah satu cara untuk menghindari adanya perkelahian kelulut itu dengan cara menaruh kotak kosong di sekitaran koloni yang aktif. Hal ini bertujuan agar koloni kelulut pecahan atau kelulut yang pecah koloni dapat menemukan atau membuat sarang pada kotak kosong tersebut. Nah ini merupakan hasil dari perkelahian lebah kelulut ya, dimana mereka seringkali mati dalam keadaan berpasangan. Terima kasih telah menonton!